Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham Adaro ya dan nanti beberapa saham sektor batubara ya kalau kita lihat ya beberapa hari hari ini ya sektor minyak naik terus kemudian diikuti oleh sektor batubara ya batubara juga mulai merangkak naik apakah tren kenaikannya ini nanti bisa sampai akhir tahun nanti kita lihat ya beritanya seperti apa terus kemudian sentimen-sentimen positif yang mengaruhnya apa ya terus kira-kira kita targetnya di sampai akhir tahun ini saham-saham sektor batubara ya khususnya Adaro dan nanti apa ya United Rector mungkin ya itu di harga berapa ya kalau kita lihat di perdagangan kemarin ya Daro ini sempat naik di 2760 ya jadi resisten kuatnya disitu terus kemudian turun di 2720 di season kedua kemudian naik lagi nah kalau lihat seperti ini biasanya teman-teman ini mau ribuan lagi nih teman-teman masih lebih lanjut naik seperti asal isunya positif ya misalnya harga komoditas batubaranya naik terus kemudian apalagi gitu nah kalau dalam satu minggu dia memang sudah naik ya dari terhad terendah di 2660 satu bulan juga naik tiga bulan naiknya lumayan tinggi nih teman-teman ini dua ribu 2740 dikurangi 240 700 poin 34% ya teman-teman jadi kalau teman-teman belinya di saat yang tepat ya untuk saham-saham sektor batubara atau yang cyclical seperti ini itu dan hanya dalam waktu tiga bulan sudah profitnya 30% lebih ya dan ini mungkin lebih besar dari ini ya Pak eh kalau kita hold selama setahun ya dan setahun-setahun ini kan masih turun ya ya karena memang saat masuknya adalah di posisi yang paling rendah ini setelah pembagian dividen kemudian rontok-rontoknya cukup jauh karena berbarengan dengan turunnya harga komoditas batubara tapi setelah itu harga batubara mulai naik lagi-naik lagi sampai sekarang ya teman-teman jadi saham-sahamnya pun juga naik akhirnya nah untuk adaro ini memang sudah mulai trendnya positif apakah dia akan lanjut ke 2800 kita tunggu hari ini ya kemungkinan kalau sentimennya positif ini bisa tembus ke situ ya 2800 atau malah di 2900 ya karena kalau kita lihat di PT BA pun ya Adaro sama PT BA kan sebenarnya hampir sama ya dia sudah tembus 3000 malahan kemarin ya Nah sudah 3000 kemudian mantul lagi dibawah di 2900 secara PPV sudah 1,8 Adaro masih dibawah satu jadi masih potensinya masih cukup besar ya teman-teman terus ini juga case statistiknya yang bagus nih IPS nya Adaro itu malah triwulan pertama itu tumbuh kemudian triwulan kedua turun nah enggak tahu nih triwulan ketiga keempat kalau harga komoditas batubara naik kemungkinan triwulan ketiga dan keempat ini lebih besar dibandingkan triwulan pertama ya kalau itu lebih besar kemungkinan IPS nya sampai dengan akhir tahun 2023 2023 nggak terlalu nyomlang ya mungkin masih di sekitar seribuan ya sekitar seribuan sehingga eh potensi dividen di bulan Januari atau Desember yaitu lumayan cukup besar ya jadi nanti dividen interimnya di bulan Januari kemudian di bulan Mei dividen final secara net profit juga besar 13 triliun cashflownya juga positif 1,08 dengan jid 17,96 persen ini dengan pakai harga Adaro yang sekarang ya ini yang dernya 42 persen jadi cukup menarik ini kalau kita lihat ini apa ya untuk teknikalnya nah ini ini juga naik nih teman-teman ini yang pegang saham batubara lumayan ini nah untuk teknikalnya Adaro ini masih ada potensi menguat di sekitar 2850 ya teman-teman nah ini baik karena tembus MA5 walaupun stokastik strong sellnya ini biasa ini kalau saat uprend ini memang stokastik business strong sell MACD nya baik kita lihat foreign foreign jualan tapi saham Adaro nya malah naik ini menarik teman-teman terus secara daily coba kita lihat daily nya ya Adaro baru naik sedikit ini ya turun ini dari sini turun turun kemudian naik ini turun ini naik walaupun mulai trend positifnya itu di 14 Agustus ya ini naik cukup tinggi ya dari 2390 sampai 2700 kemudian turun di 2600-an ya sekarang sudah mantul lagi di 2700 jadi trendnya positif ini per Juni laba Adaro apa ini agak turun ya karena harga batubara turun sekarang untuk United Tractor teman-teman ini menarik ya United Tractor ini labanya naik teman-teman dibandingkan tahun lalu nah ini secara Bollinger juga bagus targetnya di 28300-an sekitar itu 28200 targetnya di 28300-an kalau teman-teman mau masuk ini bisa dipertimbangkan nanti saat pembukaan misalnya ini dibawa turun dulu teman-teman boleh masuk ya tapi kalau langsung naik ya teman-teman HK ya di langsung di bagian kanan ini ya di 26850 kita lihat di pembukaan nanti ya karena untuk jangka panjangnya ini bagus United Tractor teman-teman teknikalnya ini baik semua ma10 ma20 ma200 juga tembus stochastic macd by jadi bagus ini United Tractor teman-teman walaupun asing masih jualan nggak masalah kita lihat sentimen harga batubara nah ini teman-teman ini tanggal beritanya tanggal berapa ini beritanya tanggal 4 September ya harga batubara bakal bertahan pulis di September jadi bulan September itu biasanya banyak yang positif teman-teman ya jadi termasuk sektor batubara ini karena permintaan dari Tiongkok dan India hingga situasi di pasar gas alam jadi pada bulan September ini diharapkan harga batubara masih tetap trend naik ya tetap trend bulis kemudian efek gelombang panas yang memuncul peningkatan konsumsi listrik krisis bahan bakar di pasar domestik Rusia dan situasi di pasar gas alam ditambah lagi situasi di negara ekspor terutama yaitu Australia dan di Indonesia jadi trend batubara ini masih menarik teman-teman untuk bulan September jadi kemungkinan harga sahamnya pun juga naik nih kita lihat 4 September bar cat call nya juga naik 159 Oke itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya pagi ini hari Selasa 5 September mudah-mudahan bermanfaat tetap gunakan money management yang ketat ya karena investasi saham itu sangat berisiko terus kalau sudah profit ya mending ambil dulu cuanya nggak usah nunggu terlalu lama karena kalau kita terlalu rakus kadang itu malah dibawa turun lagi akhirnya profit kita berkurang jadi itu ya kalau mau masuk ke suatu saham juga bertahap jangan langsung all-in karena ketika saham dibawa turun kita masih bisa lagi masih ada dana lagi dan jangan main saham gorengan ya teman-teman jangan pakai margin jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi lebih baik teman-teman pakai uang dingin atau sisihkan dari pendapatan bulanan teman-teman 10% 20% untuk membeli saham-saham yang fundamentalnya bagus dan harganya bagus saya sudah bahas di channel ini banyak banget teman-teman tinggal cari aja oke itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh